Saya Irfan Budiawan di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa, bayi kembar siam anak pasangan Aziz dan Dini Asal Subang yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, sejak 13 April 2018 akhirnya dipulangkan. Tim RSHS menilai kondisi bayi kembar siam tersebut sudah stabil. Setelah kondisinya stabil, tim Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akhirnya mengizinkan bayi kembar siam asal Subang pulang. Menurut Ketua Tim Penanganan Bayi Kembar Siam RSHS, Prof. Syarif Hidayat, saat ini umur bayi kembar siam tersebut sudah mencapai 32 hari dengan berat badan 5,2 kg, sehingga berat masing-masing 2,6 kg. Itu sudah merupakan berat badan normal bagi seorang bayi. Kalau dari kembar siam, jam-masing 1 dan 2 ini, saat ini sudah berusia 32 hari dengan berat badan saat ini sudah mencapai 5,2 kg. Jadi kira-kira masing-masing sudah 2,6 lebih. Jadi itu dianggap berat badan yang dirasakan aman, sehingga bisa dirawat di rumah. Dan memang hari ini dirensamakan untuk dipulangkan. Dan memang keadaannya sudah stabil, minum sudah bisa, suhu-nya juga sudah stabil, kandang vitalnya juga bagus. Rencananya bayi kembar siam anak pasangan Aziz dan Dini tersebut dipulangkan dan dirawat di rumah selama 3-4 bulan. Selanjutnya tim RSHS akan menunggu hingga kondisi bayi memungkinkan untuk dioperasi. Tim RSHS juga akan memantau kondisi bayi dengan mengunjunginya 2 kali seminggu. Rencananya setelah berat bayi tersebut mencapai 10 kg, tim RSHS akan melaksanakan operasi pemisahan. Bayi kembar asal Subang tersebut dirawat sejak 13 April 2018. Bayi kembar siam tersebut mempunyai 1 alat kelamin laki-laki, 1 anus, jantung masing-masing 1, 2 tangan, dan 3 kaki. Yuwana Kurniawan, Bandung TV